Intro 92,1 FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga diri tingkatan empati di tengah pandemi Dan selamat sering mitra pesona di Wonosobo dan sekitarnya Kali ini jumpa dengan Felik yang akan menemani mitra pesona seperti biasa Tiap hari minggu ya, kita akan enjoy Kita akan ngobrol bersama, kita akan bersanter ya di kesempatan sore hari ini Di sajan Zona Guru untuk edisi yang ke-55 mitra pesona Nah, ini mitra pesona juga sudah melihat ya flyer yang ada di sosmednya Radio Pesona Dan hari ini kita juga sudah kedatangan dua partner Felik Yang bakal kita ajak ngobrol bersama untuk sore hari ini Pastinya untuk hadis hari minggu 21 Februari 2021 Untuk itu, sekarang kita sapa dulu mereka yang sudah hadir di radio Yeni yang mau kenalnya yang mana dulu? Yang senior dulu Lebih senior ya? Oke, oke Silahkan Terima kasih Mas Felik Oh, menghormati wanita Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Felik dan Radio Pesona FM Yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai partner Untuk sharing di sini ya Mas Saya Ibu Sundari dari SMP Negeri 2 Selomerto Di sini saya siap untuk berbagi atau sharing pengalaman yang sekiranya bermanfaat bagi teman-teman semua Demikian Mas Felik Kalau Ibu Sundari ini di SMP ngajar apa nih? Saya kebetulan mengajar IPA kelas 7 dan kelas 9 Ketika nanti kita sharing di sini saya lebih fokus ke kelas 7 Karena kelas 7 itu merupakan masa transisi Dari mereka SD kelas 6 ke SMP Dan belum pernah satu kalipun tatap muka Nah itu nanti yang kita ulik Iya ini mitra wasuna buat murid-muridnya Atau mungkin buat rekan-rekan dari SMP Negeri 2 Selomerto Yang sekarang juga ikut stay tune di 92.1 FM Radio Pesona Bisa sih hello gitu ya Ini untuk alamatnya nih siapa atau aja yang mau mampir gitu kan Alamatnya Bundari di mana? Saya bertempat tinggal di Purnamandana Oke jadi Bundari ini sudah dua kali on air di zona guru ini dulu bersama Pak Agus ya Sama bawa murid satu kayak gitu ya KTI Oke ini untuk partner yang kedua silahkan kenalan nih Pak Terima kasih Mas Felik nama saya Wiyuga Surya Gunadi Kalau anak-anak saya sering manggil saya Mr. Yu Mas Oh gitu? Iya saya mengajar di SMP Negeri 3 Wada Selintang jauh Kalau buzin dari tadi di kota Selamat datang masuk kota ya Transisi Itu mungkin handphonenya bisa ambil yang itu Pak Biar kalau enggak Oke oke Kalau saya di desa Kebetulan sekolah saya mewah Atau mepet sawah Mepet sawah ya Kita nanti bisa sharing bagaimana pembelajaran atau praktik yang baik di kota dengan di desa Nanti insya Allah Walaupun beda ya serupa juga sih Mas Beda tapi serupa ya SMP Negeri 3 Wada Selintang ya Mungkin buat mitra Osona yang asing itu Maksudnya asing asing tempatnya Ini lokasihnya dimana sih Pak Yoh? SMP Negeri 3 Wada Selintang itu terletak di desa Gumelar Camatan Wada Selintang Itu tepatnya di bawah Gunung Lanang Di bawah Gunung Lanang Kalau dari Gunung Lanang melihat ke paraat Itu kan jauh ada waduk Wada Selintang Tapi agak dekat Di bawah dikit itu ada bangunan sekolah Nah disitu tempat saya mengajar Oke Kalau alamatnya Pak Yoh dimana ya Pak? Kalau saya alamatnya dekat disitu saja Saya kebetulan 1 km dari situ Di Dusun Sikapat Di Kecamatan Wada Selintang juga Oke jadi ada Alhamdulillahnya juga ya Cuma 1 km dari rumah Jadi tidak 5 langkah sih Tapi lumayan lah dekat Oke dan mitra Osona untuk yang pengen join bersama kita Pengen interaktif Mitra Osona juga bisa Whatsapp ya Di 0822-3118-5554 Atau mitra Osona juga bisa phone live Di 323-640 gitu ya Dan terima kasih juga Yaudah streaming di www.pusnayefmonosobo.com Oke Kali ini kita ada 2 Yang akan di-share mitra Osona Oleh partner kita Yaitu yang pertama adalah Teka-teki silang Sen sederhana Dan praktik dengan Babe Dalang Mungkin bagi mitra Osona Agak penasaran Kayak gitu Apa sih Di musim pandemi Seperti ini Misalnya gitu kan Atau mungkin Yang bisa dipraktekan Next Misalnya udah gak pandemi Nah untuk itu Saya pengen Bongkar-bongkar dulu nih Tentang TTS-nya Bu Sundari Kayak gitu Kalau misalnya Lihat kata TTS Jadi era-era 90-an Kayak gitu ya Ketika sampelnya juga Desi Rata Sari Puput Novel Dan kawan-kawan Yang ngisi TTS Kayak gitu Oke Bu Sundari mungkin bisa Apa ya Sampaikan nih Kemitra Osona Kenapa dari awal Mungkin Bu Sundari Kenapa harus Menggunakan TTS Kenapa gitu Sampai Mungkin nanti Sampai endingnya Kita bahas Oke Mau ngembun dari duluan Terima kasih Untuk waktunya Mas Pelik Saya disini Itu fokusnya Adalah pada Pembelajaran Menyenangkan Di masa pandemi Dengan memanfaatkan Lingkungan Sekitar Peserta didik Sebagai sumber belajar Oke Itu yang perlu Dikalis bawahi Jadi Sekedar Sekedar dalam tanda kutip ya Sekedar Memanfaatkan lingkungan sekitar Lebih fokus lagi Ke Kebun dan Pekarangan Sebagai sumber belajar Jadi Seperti tadi Saya sampaikan Siswa saya adalah Siswa kelas 7 Pada materi Klasifikasi tumbuhan Oke Dan mereka belum pernah Bertatap muka Namanya masih Kecil ya Maka Saya memberikan Contoh dulu Memberikan contoh Ini Gurunya narsis dulu nih Cerita nih Oke Emang udah suka narsis Narsis bagian dari literasi Saya memberikan contoh Dengan Berfoto Di Depan Salah satu Tumbuhan Kemudian Saya beri caption Tumbuhan Jeruk Nama Ibu Sundari Guru IPA SMP Negeri 2 Selomerto Tanaman Jeruk Begitu Kemudian Itu kan dalam bentuk foto Dikirimkan lewat WA grup kelas Sangat sederhana Karena Saya Kalau IT itu Sudah tua Mas Melik Jadi Menyesuaikan Menyesuaikan Dengan peserta didik Yang dari SD itu Mas Belum pernah Tampukah Jadi WA grup itu Bagi kami Sudah Awalnya Bagi kami Sudah Sesuatu Yang wow Nah Kemudian Itu Ditirukan oleh Semua peserta didik Semua peserta didik Mengirimkan Satu persatu Kedalam WA grup Kelas WA IPA Nah Di situ kan Sekaligus Sebagai ajang Perkenalan Mas Felik Saya juga Fotonya Harus secantik Mungkin dong Muridnya Biar Oh ini guruku loh Masa Masa gak keren Gitu kan Jadi Dari 32 siswa itu Mereka saling mengenal Dalam bentuk foto Itu awalnya Kemudian Kami berkembang Ke video Jadi dalam video itu Sekali lagi Karena guru itu Harus memberikan contoh Karena mereka Kelas 7 ya Harus memberikan contoh Saya kembali Memberikan contoh Dalam bentuk video Dibantu teman Sudnya Di sana saya menerangkan Dengan memberi salam Kemudian Memperkenalkan diri Kemudian Baru ke Tema Tema itu Maksudnya Tumbuhan itu Namanya apa Termasuk Kedalam kelompok apa Dan Manfaatnya apa Jadi saya Apa ini Lebih fokus ke Pemanfaatan Pada Tumbuhan tersebut Nah video tersebut Kemudian dikirim Lewat WA Group Sekali lagi Lewat WA Group Belum Belum ke Google Classroom Dan lain-lain Tapi seiring Perkembangan Seiring perkembangan Pembelajaran Peserta didik kami Di SMP 2 Silomerta Berkembang dari WA Group Ke Google Classroom Dan lain-lain Begitu Itu awalnya Kemudian Saya kompilasi Mas Itu Apanya Video-video itu Saya kompilasi Jadi satu Dengan durasi Sekitar 5 menit Nah ini Caranya iming-iming Pada peserta didik Kemudian Saya Saya Upload di Youtube Nah Kemudian link Youtube tersebut Saya sampaikan ke grup kelas Dan grup paguyuban orang tua Dan tanggapannya Luar biasa Maksudnya Happy Seneng Awalnya seneng dulu Itu awalnya dulu Tapi belum Belum ke yang Artikel ya Mas Oke Jadi memang Bu Sundari ini Fokusnya tadi ke kelas 7 ya Kena kelas 7 kan dari kelas 6 Masuk ke tingkat SMP Dan hampir belum pernah Bertatap muka sama sekali Pada saat itu belum pernah Oke Dan mungkin Bu Sundari Pernah gak sih Memberikan kesempatan Kayak gitu Mungkin dari tingkat dasar Kayak itu kan juga Sudah ada beberapa murid Yang sudah Melaik IT lah Kayak gitu Anak-anak zaman sekarang Kan IT-nya udah lebih keren Dibandingkan gurunya Kayak itu kan Mungkin Bu Sundari Pernah gak sih Memberikan kesempatan Sebelum Bu Sundari Itu ngasih contoh Kayak gitu Mungkin tadi Beberapa Picture-nya Bu Sundari Kayak foto Kemudian dikasih Caption Kayak gitu Kemudian video juga Dari Bu Sundari dulu Kemudian Pernah gak sih Memberikan kesempatan Kepada mereka Untuk Siapa sih mereka Udah bisa IT Kayak gitu Kemudian untuk Memberikan sample Kepada teman-teman Before Bu Sundari Ngasih sample Kayak gitu Ada satu siswa saya Yang namanya Rahma Itu memang IT-nya bagus Jadi dia Menerangkan dengan lantang Kemudian Kayak nge-vlog itu loh Mas Gurunya malah Kalah Oke jadi untuk Editing Untuk Gabung-gabung Ini juga Bu Sundari sendiri Dibantu teman Oke Mungkin Nek juga bisa Untuk Murid diberdayakan Tadi muridnya Yang namanya Mbak Rahma Itu bisa untuk Bantu guru Berdayakan murid Kayak gitu Oke Nah itu Sekilas tentang Awal Dari Bu Sundari Ketika Menerapkan Pembelajaran Ketika di musim Pandemi Seperti ini Oke kita ke Pak Iyo deh Kayak gitu Ini kan juga Namanya Asing Babedalang Babedalang Kayak bapak Kemudian Dalam Tukang Kayak wayang Kayak gitu Mungkin Mitra Pesan juga Penasaran Kayak gitu Silahkan Jadi gini Sebenarnya Ini Di awali Di awali Sekolah kami Yang berada Di pinggiran Kemudian Waktu itu Saya memulai Praktik Babedalang Itu Menerapkan Di Di Irapan Demi Jadi Masih Saya Lanjutkan Nah Berawal Dari Keterbatasan Sekolah Tersebut Kita Mempunyai Alat Yang sangat Terbatas Mungkin Kit Juga Hanya Satu Paket Dua Paket Jadi Kalau Kita Praktikan Semua Anak Itu Kita Kesulitan Kalau Misalkan Satu Kelas Katakan Di Daerah Pinggirannya Sekitar 26 Sampai 30 Anak Ya Satu Kelas Dengan Satu Alat Itu Nanti Hanya Saya Gunakan Untuk Demo Misalkan Demonstrasi Di Depan Kemudian Padahal Anak Itu Mereka Punya Hak Untuk Melakukan Aktivitas Untuk Praktik Sehingga Saya Berpikir Apa Yang Harus Saya Lakukan Sehingga Pembelajaran Tetap Bisa Saya Sampaikan Kemudian Anak Bisa Menerima Hak Untuk Melakukan Aktivitas Kemudian Saya Berpikir Akhirnya Menemukan Bahwa Bidalang Itu Masih Penasaran 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 Dan Mendengar Yang Melihat Itu Penasaran Jadi Bidalang Itu Adalah Singkatan Bidalang Itu Adalah Barang Bekas Daur Ulang Oh Gitu Biasanya Kalau Lihat Judul Langsung Ini Tukang Kayak Wayang Mungkin Medianya Pakai Gitu Gurunya Pakai Belangkon Barang Bekas Daur Saya Berpikir Mencari Akronim Yang Membuat Apa ya Memunculkan Gairah Anak Dede Kita Apa ya Oh ya Mungkin Ini Bisa Membuat Mereka Tertarik Ternyata Benar Mas Bidalang Itu Membuat Mereka Tertarik Saya Menerapkannya Dulu Di Kelas 8 Dan Merambah Semua Kelas Benarnya Walaupun Tidak Semuanya Bisa Kita Terapkan Saya Juga Memilih Yang Kebetulan Alatnya Sulit Didapatkan Kemudian Kalau Misalkan Lebih Mudah Ke Simulasi Karena Sekarang Jamannya IT Saya Lebih Memilih Ke Simulasi Yang Berbasis Aktivitas Dan Anak Bisa Menyediakan Saya Menggunakan Yang Bapidalang Pertama Dulu Di Materi Pesawat Sebetulan Saya IPA Tapi Basicnya Adalah Fisika Kalau Bujundari Biologi Jadi Kita Nanti Bisa Saling Jadi Di Pesawat Sederhana Itu Kan Ada Tuas Kemudian Ada Bidang Miring Ada Ruda Ada Katrol Yang Kita Sering Kesulitan Itu Kan Terutama Di Katrol Kemudian Saya Terapkan Di Tuas Jadi Tuas Itu Anak Saya Minta Cari Kalau Ada Penggaris Penggaris Mudah Dikapatkan Walaupun Bekas Tidak Pada Kalau Tidak Ada Silahkan Pakai Kayu Tidak Apa Anak Saya Minta Membuat Skala Kemudian Saya Minta Membuat Statik Jadi Kalau Basra Jawani Caka Kayu Mudah Didapatkan Dan Bisa Digunakan Untuk Materi Yang Lain Kemudian Saya Beri Tugas Mereka Beri LK Mereka Melaksanakan Mengerjakan Itu ada tiga jenis tuas jenis 1, 2, 3 semuanya bisa dilakukan ada titik tumpu ada titik beban ada titik kuasa untuk membandingkan seberapa besar kuasa yang dibutuhkan kita kan biasanya menggunakan neraca pegas tapi kan neraca pegas juga jumlahnya di sekolah kami masih terbatas jadi kita memang butuh berpikir, benar-benar berpikir ini apa yang harus saya lakukan masanya itu saya gunakan pakai botol pegas jadi botol pegas itu kira-kira yang kecil ukurannya sama, kemudian diisi dengan barang yang sama misalkan pasir semuanya walaupun masanya tidak sama persis tapi kita bisa menganggap sama selisihnya juga sedikit nanti kita geser-geser kalau pesawat serana kan kita mencari titik seimbangnya yang seimbangnya di mana oh ternyata dengan jarak tumpu sekian kemudian lengan lengan kuasa sekian lengan beban sekian dan seterusnya itu mereka bisa menikmati bisa menikmati kemudian yang lebih menarik lagi di katrol nah untuk katrol ini kita sulit mendapatkan katrol katrol itu harus beli kemudian gimana caranya saya berpikir nah kebetulan saya melihat anak saya itu bermain yuyo mas oke iya yuyo ya terus saya pikir oh ini bisa dimanfaatkan katrol terus akhirnya saya mencoba memanfaatkan itu kita gunakan yuyo kemudian kita gantung yuyo itu kan dalamnya ada laker ada laker kita pakai itu bebannya masih sama kalau katrol tetap itu kan sama ya keuntungan mekaniknya sama berarti nanti akan terlihat ketika menggunakan kan hanya seperti katrol sumur itu katrol sumur jadi ternyata dengan dua beban di kanan kiri kok imbang posisinya berarti keuntungan mekaniknya satu dan saya coba dengan katrol bergerak katrol bergerak saya gunakan bebannya itu dengan dua buah beban potol kemudian saya yang sebelah sini kuasanya saya kasih satu botol ternyata bisa setimbang oh ternyata keuntungan mekaniknya berarti dua kali lipat kemudian sampai katrol majemuk dan seterusnya kita bisa menggunakan itu kan sesuai dengan jumlah tali yang ya menumpu ya yang yang menahan beban itu berapa itu keuntungannya oke ya begitu keren ya jadi barang bekas daur ulang ternyata ya jadi karena memang di latar belakangnya karena memang apa ya media atau mungkin di sekolah juga tidak mencukupi untuk semua anak untuk mencoba gitu ya jadi bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar murid-murid untuk bisa dimanfaatkan untuk sebagai media untuk belajar kayak gitu ya oke kayaknya obrolan kita makin asik saja tapi kita harus di dakomisnya belik dulu ya dan mitrawasana jangan lupa mitrawasana masih bisa join bersama kita untuk bertanya-tanya ya di 0822-3118-5554 atau juga bisa telepon di 323640 dan streaming di www.29fmbonosombo.com dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini wah 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 pernah nandur kacang jagung terus lagi pari lah kok aman kabeh bebaso kok oma penyakit kayak tandurannya ya ampun subur-subur jadi rahasia ini apa toh kang oh rasa nganggu rahasia-rahasianan bareng nak pengen tanduranmu aman soko sama penyakit subur hasil melimpah ayo nganggu pupuk cair ribos pupuk cair ribos lagi lah toko keingin di toh kang eyalah ayo nyang toko-toko pertanian ku wito ini artuku aku titip sana yu di kinggan ku ya pas tak e harap baik sedulur tani kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP Formulator Pupuk Organik Cair Ribos ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer pembenah tanah bioproteksi sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman menyugurkan tanah baik fisik kimia maupun biologis menyehatkan tanaman dari serangan hama dan penyakit sekaligus juga mengaktifasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik baik sedulur tani kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos untuk mendapatkan pupuk organik cair ribos hubungi toko-toko pertanian terdekat atau pengurus masjid di desa masing-masing untuk menjadi agen silahkan menghubungi Bapak Anding Sukiman di nomor HP atau WA 0822 2045 2095 bro pinjamin uang dong aku lagi butuh banget nih buat nambah modal usaha wah kebetulan aku juga baru ngajuin pinjaman bro serius kamu gimana bro terus kalau jaminannya pakai BPKB motor bisa? bisa banget dateng aja langsung ke KSP Pangestu terus 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 prosesnya gimana udah gak? udah kok di KSP Pangestu bunganya ringan prosesnya mudah dan cepet kuih temenin aku ke KSP Pangestu ayo ah siap anda butuh dana kopresi Pangestu pilih hal tepat anda KSP Pangestu melayani pinjaman angsuran merata KSP Pangestu memberi pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan mobil proses cepat tanpa survei bunga ringan dan langsung cair BPKB dijamin aman pinjaman lunas BPKB langsung kembali syaratnya juga mudah cukup bawa BPKB STNK KTP dan bawa kendaraan anda hanya untuk cek fisik KSP Pangestu Wonosobo jalan amat ya ini nomor 1 Wonosobo telepon 0286 324 951 atau KSP Cabang Sapuran Jalan Pulwarjo Kilometer 16 Sapuran Wonosobo telepon 0286 611 286 KSP Pangestu pilihan tepat anda bang aku ngidam bang ngidam apa sayang aku ngidam pengen kue ulang tahun loh kok kan belum mau ulang tahun iya kan gak apa-apa namanya juga ngidam kan bang oh gitu yaudah ntar tak beli bahan-bahannya dulu ya ah kelamaan beli yang sudah jadi aja bang tuh di toko anjar bakery banyak pilihan loh terus aneka jenis kue dan roti juga ada lengkap pokoknya untuk anda yang membutuhkan aneka macam kue serta roti pastikan hanya anda dapatkan di toko anjar bakery karena toko anjar bakery ahlinya aneka macam kue dan roti tersedia kue ulang tahun kue pernikahan kue mandarin kue lapis surabaya roti tawar roti manis roti sobek dengan aneka macam rasa donat brownies black forest aneka macam snack aneka es krim aneka jajan pasar aneka macam minuman dan lain-lain toko anjar bakery jalan angkatan 45 nomor 55 wonosobo telpon 0286-322-611 toko anjar bakery melayani dengan hati anjar bakery selalu di hati jaman seti kaya kien luru buat angel ya pak nih yo sing penting usaha bu nih usaha apa ya bengong sing kira-kira bisa dati tambahan rejeki usaha bingung bu nih siki wis anak toko grosir alat kebutuhan rumah tangga sing murah tur bisa digarik usaha sampingan dadi mengkodaftar member njuk dadi reseller ben regane lue hera nanti gue panik nang toko odisto serba sedia bermacam-macam barang kebutuhan rumah tangga sing bisa didual manik anak kasur teflon ceret sepatu tas wanita ya anak bu nih pokoknya lengkap tur murah bisa ngkut tambahan penghasilan dadi hp gue bisa dingungu dudulan usaha sampingan orang mau nonton dracor bay nonton dracor kepri weh nonton status weh ane tanggane bayora bisa usahane entek pak walah melas temen ya bu bu yowes ayo tak terkek ning toko odisto serba daftar member yuk tak tukok na pulsa sit 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 nah dene pakne malah ngerti anak toko odisto serba aja aja pakne wismarana karus apa ya ayo karus apa aduh hehehehe eyalah bone bone ora percaya temen karwaku sing hanya padamu bone lini kue pakne nyetak bener juga ning odisto serba kunih soale ning odisto serba juga menyediakan percetakan servis komputer utawa laptop walah ngunutuh pak nih yowes yuk nang odisto serba tak daftar dadi reseller yuk ke odisto serba menyediakan berbagai macam alat kebutuhan rumah tangga atau kamu juga bisa daftar jadi member reseller untuk dapat tambahan penghasilan kamu butuh teflon alat-alat masak botol minum atau tablet panser rak blender toples unik dan kekinian sampai jemuran semuanya ada gak cuma itu saja guys sepatu sandal tas wanita juga tersedia loh yang males keluar rumah barang juga bisa COD untuk area kerteng dan monosobokota penasaran kamu juga bisa follow instagramnya ya di at odis underscores toserba atau fb odis underscores toserba biar gak ketinggalan info atau promo menariknya odis toserba jalan semayu kilometer 1 kenjer kerteng wonosobok informasi lebih lanjut hubungi 0812 1570 27 07 odis toserba belonjo murah ati bunga 92,1 eten radio busuna pas hati-hati masih bersama felik disini ada bu sundari dan pak yo di zona guru yang ke-55 dan kita masih mau ngebahas tentang praktek baik ya yang pernah bujum eh kok bujum lagi aduh tadi kok bujum jadi bujum nih bujum halo lagi dengerin mohon maaf nama anda saya sebutkan oke kita long artis soalnya oke iya kali ini tadi pak yo udah menjelaskan mitra pesuna ternyata yang namanya babi dalang ternyata tidak berbau-bau wayang ternyata dan kita sekarang ke budari tadi kan budari udah awal pembelajaran tadi menggunakan foto ada captionnya kemudian beberapa video dari murid-murid yang memang materinya memanfaatkan lingkungan sekitar karena memang benar-benar materinya pas oke mungkin bisa melanjutkan dari proyek yang anak tadi membuat pitch kemudian dikasih caption sama video kemudian nyambung-nyambungnya ke TTS bagaimana perjalanannya oke silahkan terima kasih TTS ini saya manfaatkan untuk menggali pemahaman mereka itu seberapa jauh dengan tadi gambar kemudian video kemudian saya kembangkan saya modifikasi dengan permainan TTS sederhana TTS ini saya buat dengan cara googling maksudnya itu kan ada website yang mempermudah kita untuk menyusun kotak-kotak itu jadi kita hanya tinggal memasukkan clue dan soalnya jadi langsung acak sesuai keinginan kita bentuk cross-nya seperti apa kemudian saya pindah ke word nah kemudian file word itu saya share ke murid saya lewat masih lewat WA group nah ternyata alhamdulillah rata-rata 100% benar semua karena kan pertanyaannya ini terus kotaknya sekian oh mesti itu jawabannya jadi ngepas jadi misalnya begini bentuk pertanyaannya itu misalnya begini kan tadi temanya pengelompokan tumbuhan berdasarkan manfaatnya jadi ada manfaat sebagai pangan sebagai obat maupun sebagai tanaman hias tergantung yang ada di sekitar mereka kan ada pepaya ada durian di sekitar kita lah di sekitar kebun dan pekarangan di sekitar mereka sendiri padi juga ada karena kebetulan seperti Pak Yoh tadi nganti kok rumahnya kebetulan mewah jadi dia ambil padi misalnya bentuk pertanyaannya itu misalnya begini memiliki nama latin oriza sativa sebagai bahan makanan sehari-hari kalau kotaknya empat kan mesti itu jawabannya padi jadi 100% exactly tepat oke jadi ketika tadi kan bentuknya di convert ke word kemudian dikirim melalui WA dan nanti anak mekerjanya bagaimana apakah mereka nge print kemudian stornya ke bundari gimana bentuknya ada yang menulis di buku tulis dengan kotak-kotaknya disesuaikan ada yang langsung nulis di wordnya kan keterampilan IT anak-anak beda-beda gak bisa nutul kemudian menjawabnya mengirimnya via WAPRI kalau gak WAPRI kan nanti bisa dicontek nah itu sebagai ulangan harian pertama untuk materi tersebut oke terima kasih Bu Nari dan ini ke payo ada yang pertanya di whatsappnya di 082231185554 ada dari Bu Sinta yang ada di Wonosowo saja kepada Pak Ayo kalau misalnya menggunakan memanfaatkan barang-barang bekas kayak gitu nah beberapa teman saya itu harus ketika ingin praktek harus menggunakan benda-benda yang disebutkan oleh guru sementara murid-muridnya ya harus manut dengan barang yang disebutkan oleh guru dan tidak boleh memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar bawahnya harus pakem kayak gitu mungkin seperti itu kalau misalnya dari Pak Ayo sendiri dalam prakteknya apakah seperti itu atau anak dimerdekakan kayak gitu untuk memanfaatkan pokoknya benda yang ada di sekitar mereka kayak gitu oke ada yang otoriter kayak gini ya oke kalau saya lebih membebaskan misalkan gini pesawat sederhana kemudian anak saya minta saya berikan kasus coba kamu amati kegiatan orang sedang memikul misalkan gitu kemudian kamu amati juga orang sedang naik tangga misalkan kemudian sedang mengibarkan bendera dan seterusnya nah dari situ kemudian saya beri contoh misalkan saya mempunyai contoh begini kebetulan kan juga sudah saya dokumenkan ya dari kegiatan-kegiatan yang dulu ada videonya ada kita dokumenkan ini kakak-kakak kelas kamu dulu seperti ini membuat seperti ini kamu bebas mau membuat apa intinya mengambil dari situ dan kebanyakan siswa itu ada yang hanya ditiru saja amati tiru dilakukan tapi ada juga anak-anak yang memang benar-benar kreatif jadi saya hanya memberikan contoh memberikan kasus seperti itu mereka melakukan sendiri mempunyai gagasan sendiri dan kadang itu saya sampai sampai apa ya terkagum-kagum di luar ekspektasi oh ternyata kok anak ada ya yang seperti ini walaupun kalau di tempat saya itu baru sebagian kecil dari anak-anak yang sudah mampu memodifikasi istilahnya tapi sebagian besar masih sekedar mengamati dan meniru dan di masa pandemi sekarang ini juga ternyata itu bermanfaat sekali dan anak-anak itu kan seorang jago-jago sekali yang namanya buat video video itu kan sangat jago di situ anak jadi tertarik selain mereka praktek kemudian mereka memvideokan kemudian mereka juga bisa menggali kreativitas mereka masing-masing saya lebih memerdekakan jadi murid diberikan kemerdekaan sesuai dengan kreativitas masing-masing meskipun ada yang amati tiru tapi tetap ada juga modifikasi bahkan di upgrade sendiri itu menjadikan saya jadikan nilai plus nilainya tentunya beda antara anak yang hanya meniru saja dengan anak yang mampu memodifikasi oke kalau ke bundariannya pertanyaan dari Pak Anto ya di Kertek kalau misalnya tadi menggunakan gambar atau video mungkin apakah semua anak itu bisa mengumpulkan dengan 100% atau kalau misalnya tidak ada bagaimanakah cara bundari untuk itu saja nguprak-nguprak terima kasih Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Yoh tadi karena SMP 2 Selomerta itu ya tengah-tengah ya kota banget enggak desa banget enggak Alhamdulillah kalau diberikan tugas mengumpulkan video itu 100% mengumpulkan karena hanya lewat WA grup ke guru ke gurunya kalau misalkan tingkatnya lebih tinggi lagi seperti dikirim ke Google Classroom itu ada beberapa anak yang kesulitan kemudian salah satu solusinya karena kita selalu berkembang IT-nya tidak WA grup saja ketika kami menggunakan Google Classroom memang ada beberapa siswa yang kesulitan kemudian WA ke gurunya ke saya bagaimana solusinya kemudian saya bilang sudah kirimkan ke WA ibu saja kemudian saya minta tolong kepada siswa yang IT-nya tinggi dan dia memiliki Wifi Wifi di rumah saya tanya dulu kamu pakai paketan apa Wifi nak pakai Wifi ibu berarti ibu minta tolong ini punya si Fulan dikirimkan ke GCR jadi bisa 100% Mas Felik oke jadi gitu ya memanfaatkan murid juga untuk berkolaborasi bersama guru dan muridnya happy kalau dimintai tolong gurunya juga sebenarnya dikasih apresiasi selama melaksanakan kegiatan seperti ini terutama untuk BDR pastikan juga punya hambatan ada tantangan di situ yang dialami oleh Pak Yus sama Bundari kalau misalnya mungkin di barang bekas mungkin bisa juga ngambil-ngambil di sekitar lokasi dari murid tapi tetap ada hambatan misalnya dalam masa pandemi seperti ini kalau misalnya di tempat Pak Yus sendiri hambatan yang selama ini dialami kayak gitu dalam proyek-proyek kayak gini gimana? kalau di tempat saya itu agak berbeda dengan tempat Bundari kalau di tempat Bundari bisa 100% kalau di tempat saya terus terang agak butuh kerja keras untuk membuat anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang jelas banyak faktor kendalanya yang pertama anak-anak beralasan tidak punya gawe tapi anehnya ketika nanti pas BTS pas PAS itu mereka bisa ternyata bisa punya terus ditanya lagi apa bisa dipinjami kalau sekolah misalkan meminjami kira-kira gimana ada yang mau ada yang enggak bu saya enggak pak saya pakai punya sendiri aja dan terakhirnya tapi pada kenyataannya anak-anak itu terbagi menjadi tiga kelompok kalau di tempat saya ada yang kelompok rajin ada yang kelompok sedang ada yang kelompok hanya muncul ketika PPS dan PAS itu PR juga buat kita dengan berbagai alasan di semester yang lalu kami menempuh langkah membagi anak menjadi dua kelas ada kelas daring dan kelas luring kalau daring itu semuanya full di Google Classroom dengan bantuan kolaborasi dengan WA Group tapi kalau yang kelas luring itu mereka punya WA Group tapi pengumpulan tugasnya atau pembelajarannya mereka datang ke sekolah satu minggu sekali jadi ambil materi materi sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru mungkin jadwalnya sudah dijadwalkan biar mereka tidak berkerumun tentunya sudah dibagi dari Senin sampai Sabtu itu secara bergiliran mereka datang kemudian mereka datang lagi pekan depan untuk mengumpulkan dengan mengambil tugas baru itu berjalan cukup efektif tapi repotnya itu nanti ketika sudah sampai ke penilaian penilaiannya menjadi tidak berimbang antara kalau yang daring itu kan bisa efektif ya langsung cepat kalau yang luring itu mereka cenderung ketinggalan nah ini repot juga apalagi sekarang kan semua terintegrasi ke dapur di kelasnya tidak asal obrak-abrik saja diganti kelasnya itu kan juga juga susah makanya untuk semester ini kita mencoba semuanya didaringkan tapi sudah berjalan satu bulan lebih ini masih saja ada yang goib mas nah itu itu nanti memang menjadi PR tersendiri bagi kita nah terkait dengan babedalang tadi kita tetap masih mempertahankan itu karena di desa itu kita bisa mendapatkan anak-anak itu bisa mendapatkan alat-alat itu di sekitarnya terutama untuk materi-materi yang memungkinkan anak untuk mencari bahan-bahannya tapi untuk materi-materi yang memang tidak memungkinkan kita lebih ke simulasi atau kita buatkan animasi atau kita berikan video tutorial dan seterusnya anak mempelajari gitu oke jadi dari pihak sekolah atau dari pihak Pak Yu sendiri mungkin membuat seperti tadi ya video tutorial atau mungkin simulasi ya yang dikirimkan ke anak-anak kayak gitu jadi tadi dalam pembelajaran dibagi ada pemetaan murid ya pemetaan murid bahwa itu benar-benar yang bisa untuk luring atau bisa untuk daring kayak gitu oke tapi memang kalau pembelajaran pandemi seperti ini kalau dikatakan 100 plan itu agak susah kayak gitu ya susah betul oke nah kalau misalnya ini kan tadi untuk yang bundari kayak gitu kayaknya maksimal gitu kan anak-anak ternyata bisa join kayak gitu selama ini yang pernah dialami sama bundari dalam projek-projek atau dalam pembelajaran yang dilakukan bundari ini apa mungkin anaknya semua terfasilitasi untuk gawek kayak gitu kalau di temannya bundari atau gimana ya Alhamdulillah mereka rata-rata memiliki meskipun kadang-kadang buat barengan kan ada yang kelas 7 ada yang kakaknya kelas 9 nah itu kadang-kadang barengan tapi barengan itu dalam artian ketika PBM kan mesti ada yang dikorbankan tapi kan mereka bisa mengikuti cat di WA ketika mereka ga online tapi dalam pengumpulan tugasnya tertib gitu oke kemudian mas tentang pemanfaatan lingkungan sekitar pecerita didik itu saya punya pengalaman yang menarik juga misalnya tentang ini Pak Yoh yang kemarin saya lakukan itu tentang kelas 7 ini ya tema asam basah itu nah kan sain itu kan identik dengan praktek ya maka untuk menguji asam basah kalau tidak PJJ kan kita menggunakan kertas lakmus ya karena PJJ maka menggunakan indikator alami indikator alaminya itu kan kunyit jadi mereka selama PJJ ini mereka jadi bisa apa itu ya keterampilannya meningkat lah dari yang semula ga bisa marut kunyit jadi bisa marut nah yang menarik itu adalah ketika saya beri angket salah satu pertanyaan angket itu adalah apakah kamu sudah pernah melihat atau tahu kunyit maksudnya kunyit itu seperti apa ada ada siswa yang menjawab belum pernah lihat jadi ketika diberi tugas itu baru ngerti oh ini loh yang namanya kunyit begitu jadi setiap kali memberikan tugas project saya selalu menyampaikan kepada peserta didik boleh dibantu oleh orang tua saudara kakak maupun teman tetangga dan lain-lain boleh karena yaitu jiwa kolaboratif itu asal yang melakukan kamu sendiri maksudnya pas prakteknya begitu mas oke kalau tadi misalnya pemanfaatan kunyit tadi kunyitnya diparut atau diapakan bu kayak gitu dalam projectnya diparut saya bilang dilambari daun boleh kemudian dilambari plastik boleh kemudian ambilkan yang bersih diperas diperaskan itu ekstraknya nah ekstrak itulah yang diteteskan karena kita PJC gak mungkin pakai pipet ya tapi alhamdulillah mereka ada yang punya pipet kan kadang punya adik yang beli obat turahan obat ya pakai pipet itu nah diteteskan ke dalam larutan sabun kemudian ke jeruk gitu nah mereka mengamati adanya perubahan warna nah itu kalau itu project itu sudah mulai dikirim ke GCR jadi saya memang step by step ngirimnya dalam bentuk apa ini apakah video mereka atau video 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 boleh foto boleh maksudnya foto tapi foto dirangkai dalam bentuk video kan mereka anak milenial bisa jadi foto foto digabungan bisa oke keren sekali nah ini ada pertanyaan dari Ibu Ine di Watumalang mempertanyaan sama Pak Iyo apakah dalam proyek penggunaan barang bekas ini Pak Iyo gunakan untuk pembelajaran ketika pesawat sederhana saja atau mungkin Pak Iyo juga pernah memanfaatkan barang bekas untuk proyek yang lain mungkin bisa ceritakan seperti apa mungkin saya bisa mencontoh oke selain pesawat sederhana saya pernah mempraktekan di materi tekanan pernah juga di hukum Newton jadi di hukum Newton saya juga membuat istilah dengan menara ger menara gelas oke iya jadi hukum 1 Newton itu kan bahwa benda itu bersifat inersia ya jadi mereka lembab malas nah biasanya kan prakteknya selalu itu itu saja misalkan sepidol atau gelas diletakkan di atas kertas kemudian kertasnya ditarik tiba-tiba nah itu kan sudah sudah biasa sekali tapi kita mencoba membuat materi yang lain yaitu anak-anak saya minta mengumpulkan gelas air mineral bekas ya gelas air mineral bekas paling tidak 4 atau 5 minimal 4 lah 4 gelas kemudian saya minta mereka tolong kalau bisa jenisnya sama saya gak menyebut merk ya tapi jenisnya sama merknya sama gitu lah oke merknya sama biar ukurannya juga sama gitu ya kemudian saya minta mereka memotong kertas segi 4 kecil-kecil kemudian gelas itu diletakkan secara terbalik terbalik mulutnya di bawah itu kemudian paling bawah kertas atasnya kemudian apa gelas apa ya gelas ya betul ya gelas kertas lagi gelas kertas gelas dan terusnya kemudian saya minta menarik dari paling atas paling cepat dengan cepat nanti terus ke bawah ke bawah nanti gelas itu akan tertumpuk jadi satu nah dari situ bisa disimpulkan bahwa memang betul benda itu selama tidak mendapatkan gaya yang melakukan gaya dari luar itu mereka bersifat inersia alias lembah salah satunya itu yang sudah pernah saya praktekkan oke berarti ini gelas mineral bekas sudah tidak ada isinya ya pak iya sudah tidak ada isinya jadi agak menarik juga nih kalau misalnya tidak tahu tentang hukum ini mungkin dikira sulapan ini berarti menariknya harus cepat kalau misalnya tidak cepat ambruk jadi susun vertikal ke atas saya beri apa ya apresiasi anak-anak misalkan semakin banyak gelasnya oh bagus itu kan juga mereka butuh terampilan butuh ketenangan juga dan harus membuat gaya itu mendekati nol kalau nol tidak mungkin pasti ada karena ada gesekan pasti ada gaya disitu tapi minimal gaya itu sangat minim kecil mendekati nol seperti itu oke Bu Ina meskipun di tempatnya Bu Ina mungkin tidak ada materi kayak gini mungkin bisa untuk operasi di awal juga menarik kayak gitu sekalian anak-anak juga diminta untuk literasi ada trivianya disitu ini ada pertanyaan juga ini dari Bu Santi mau pertanyaan sama Bu Dari kayak gitu tadi mungkin Bu Dari bisa menceritakan tentang aplikasi atau yang digunakan untuk membuat teka-teki kayak gitu dan caranya seperti apa kayak gitu silahkan terima kasih seperti saya sampaikan bahwa saya menggunakan google ya mas jadi tinggal diketik disana cara membuat teka-teki silang otomatis nah kebetulan saya menemukannya itu website-nya puzzlemaker.discoveryeducation.com disana jadi http puzzlemaker discoveryeducation.com itu biasanya kalau kita ketik di google itu udah muncul paling atas dan saya rasa itu sudah saya bandingkan dengan bawah-bawahnya memang paling bagus yang itu yang puzzlemaker discovery education nah kemudian kalau sudah di klik itu nanti akan muncul berbagai tampilan kita pilih yang criss-cross puzzle terus kalau sudah sampai situ nanti sudah step-by-step dipandu oleh google sampai keuntungannya itu ini adalah ketika hasil akhirnya itu bisa berbagai macam bentuk misalnya dengan pertanyaan dan clue yang sama akan muncul kotak-kotak dengan berbagai variasi bisa sampai 5 variasi tinggal kita klik yang mana maksudnya kita srek yang mana jadi ada pilihan ya ketika kita sudah selesai di akhir mungkin ada pilihan yang kita itu mengendaki bentuknya yang mana berarti itu yang terakhir yang kita pilih nanti akan kita convert ke word kemudian dikirim ke whatsapp keren sekali itu jadi bu Santi ya bisa dibuka tadi mungkin bisa buka-buka youtube lah atau apa sekarang kan teknologinya semakin gampang kita misalnya banyak tutorial yang bisa dimanfaatkan ini pertanyaan juga ini buat Pak Iyo ada dari Pak Anto lagi mau tanya ketika dengan menggunakan babi dalang kemudian asesmen yang digunakan sama Pak Iyo seperti apa kalau dulu ketika masih PTM ya pembelajaran tabungkas biasa ya kita melihat aktivitasnya mati ada keterampilannya kita beri ada rubrik keterampilan ada sikap tapi kalau sekarang kan semuanya penuh keterbatasan kita dihadapkan pada situasi pandemi seperti ini yang kita gak tahu kapan akan berakhir di musim pandemi ini kita menggunakan video jadi ketika anak-anak melakukan aktivitas anak-anak saya minta untuk merekamnya kemudian durasinya gak usah terlalu panjang nanti akan merepotkan juga bagi anak-anak kemudian saya buatkan form pakai google form kemudian saya kirimkan anak-anak saya minta upload di situ videonya kenapa saya memilih form tidak menggunakan WA karena kalau form itu otomatis nanti file akan tersimpan di drive apalagi kita sekarang difasilitasi dengan program belajar .id kita diberi fasilitas drive anda disitu sehingga kita lebih dimudahkan videonya kita minta upload disitu tapi ada anak yang saya gak bisa upload dan seterusnya kesulitan terus kamu bisanya pakai apa pakai WA yaudah pakai WA saja enggak bapak tapi kirimnya konfirmasi ya saya takutnya WA itu kan rawan hilang mas makin menumpuk menumpuk kalau dialet lah kita ya harus saya pindahkan ke komputer jangan sampai mereka kehilangan nilainya sebenarnya sebenarnya ada lagi caranya mungkin yang bisa dilakukan dengan cara mereka kita minta membuat akun di youtube itu mungkin juga memberikan peluang bagi mereka untuk membuat sebuah konten sebenarnya kita minta mereka mengupload di youtube kemudian kita minta linknya saja linknya mereka kirim kita buka disitu kita nilai dan siapa tahu mereka juga bisa jadi youtuber memanfaatkan peluang di masa pandemi juga jadi pengirimannya juga dimerdekan kepada mereka tergantung gampangnya yang mana mungkin buat anak yang kreatif bisa menggunakan konten mereka buat channel youtube kemudian guru diberi link atau juga ketika kesusahan ngirim japri ke guru tapi konfirmasi kayak gitu ya pak siapa tau daily WA nya siapakah gitu nomor gelap dan ini ada pertahan juga dari Bu Nuri Vinaryanti kepada Bu Sundari izin bertanya tentang TTS yang ibu buat ini bisa diakses secara online karena TTS yang saya buat hasilnya hanya bisa di download dalam bentuk pdf kayak gitu baru bisa di share ke siswa kayak gitu iya memang seperti itu betul kemudian saya sedikit berusaha payah dalam bentuk yang bisa supaya bisa diisi siswa itu jadi kita berusaha payah sedikit seperti saya sampaikan karena ini sederhana jadi saya memang belum maksudnya belum ke aplikasi tingkat tinggi belum hanya sekedar TTS sederhana yang saya pindah ke Word tadi kan di comfort itu kan masih pdf kemudian saya ya itu berusaha payah sedikit untuk membuatnya dalam bentuk Word kemudian mereka bisa mengisinya secara itu file kalau yang tidak bisa di buku tulis oke gambar lagi ya tentang yang memanfaatkan lingkungan sekitar peserta diri sebagai sumber pelajar itu kalau dalam istilah kami karena saya basicnya biologi itu sebagai etnobotani kemudian penerapan etnobotani itu di tempat kami sekaligus untuk kelas 9 bisa untuk ujian praktek dengan memanfaatkan lingkungan nah ujian praktek disini kami maksudkan adalah karena saya basicnya biologi fermentasi memanfaatkan lingkungan masing-masing tapi ada cluenya mungkin kalian projeknya seperti ini dan memanfaatkan lingkungan sekitar kalian misalnya untuk fermentasi kami sediakan LKPD kami sediakan LKPD mereka praktek di rumah sekali lagi boleh dibantu orang tua boleh dibantu saudara boleh dibantu teman karena itu apa ini aspek kolaboratif kolaborasi dan keakrab orang tua karena di masa pandemi seperti ini jangan sampai malah menjadi bengkerah karena anak orang tua ini ada dari Buriana temanku hebat-hebat semua thank you Buriana dari projek mungkin murid-muridnya dari Bu Sundari kan tadi ada projek fermentasi ini sudah telaksana mungkin dari beberapa projek yang membuat Bu Sundari wow yang amazing ini ujian praktek ini ujian praktek kelas 9 yang membuat tape itu saya sediakan LKPD mereka pelajari kemudian mereka langsung praktek karena saya mengedepankan itu tadi kolaborasi dengan orang tua jadi saya saya gini nak alangkah bahagianya kamu yang memiliki orang tua yang membuat tape atau tempe sendiri di rumah jadi kan kadang-kadang anak malu ya punya orang tua seperti itu kali ini kamu harus bangga nak karena kamu tinggal melihat jadi langsung bisa praktek malah murid saya itu ada yang membuatnya dari dia bedol singkong di kebun rumah suitnya itu jadi dibuat rangkan video diawali dengan dia mengambil singkong produksi sendiri jadi benar-benar memanfaatkan lingkungannya tidak beli bedul sendiri itu kemudian kami assessment proses ya Pak Joe kemudian kami ada assessment produk produknya itu kalau saya menyampaikan ke murid saya nak tape-nya itu ketika kamu membuatnya misalnya Senin sore kamu kumpulkan di sekolah selasa siang jadi belum matang jadi nanti kami yang apa ya maksudnya ketika sudah tiga hari kami membukanya jadi kami menilai dari rasa dari tekstur dari macam-macam itu sudah dapat dua nilai oke jadi selama ini yang dilakukan fermentasinya spesial untuk tape gak pernah misalnya untuk rumput di fermentasi itu akan sapi belum ya fermentasi dasarnya fermentasi tape dan tempe tapi bagi saya sudah wow loh mas coba kalau misalnya gak pandemi kayak gini masa anak-anak zaman milenial kok mau ngulek-ulek ini ragi apa ini disaring pakai disingkong sama kedala ya mas kayak anak suatu saat sekolah jadi project bikin belangem digoreng masukkan kantin gas anak-anak ini Bu Nuri juga udah mengucapkan terima kasih kayak gitu kepada Bu Nari ngasih penjelasan kayak gitu ternyata waktu kita udah jam 5 lebih loh nggak terasa kan kayak gitu oke dan Mitra Osona tak terasa ya kita udah jam 5 lebih ngobrol bersama Pak Yu sama Bu Nari tapi sebelum kita closing kita berikan kesempatan kepada Pak Yu sama Bu Nari untuk memberikan closing statement kepada Mitra Osona silahkan Pak Yu monggo tadi Bu Nari udah ngendekan Pak Yu dulu deh begini masawan demi ini tentunya memukul semua aspek ya tidak kalah terpukul itu kita di aspek pendidikan bahwa kita sangat-sangat terganggu dengan adanya pandemi ini kita siap tidak siap ternyata harus melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh dan dari situ ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil yang tadinya mungkin anak-anak tidak mengenal google classroom tidak mengenal youtube dan seterusnya kemudian tidak bisa melakukan aktivitas dengan papi dalang ternyata mereka bisa melakukan sendiri itu kita bisa mengambil hikmah intinya adalah mari kita mencari peluang walaupun kita dalam sebuah keterbatasan dalam situasi yang serba sulit tapi mari kita mencari peluang jangan sampai kita terbunuh oleh situasi kita harus tetap bisa eksis tetap harus bisa memajukan pendidikan di Indonesia jangan sampai anak-anak itu tersita haknya jangan sampai anak-anak itu terbunuh karakternya dikarenakan pandemi yang berkepanjangan saya kira itu oke ini sebenarnya ada kuasa masuk buat pak yaudahlah gak apa-apa lah kayak gitu ya bentar-bentar ini spesial buat pak ini sebenarnya udah closing nih tapi gak apa-apa kita kasih waktu untuk 5 menit ke depan untuk menjawab ya oke ada dari pak Aris di Wonosobo mau tanya buat pak Yoh bagaimana dengan respon siswa atau kesan siswa dengan pemanfaatan barung bekas pak kayak gitu secara umum responnya bagus apalagi dulu ketika belum masa pandemi anak-anak itu sangat antusias karena memang anak-anak itu kalau diminta untuk praktek itu mereka senengnya luar biasa waktunya gak terasa seperti kita ngobrol sore ini tapi di masa pandemi ini ya sebenarnya anak-anak antusias tapi karena memang kita juga tidak bisa mengapikan berbagai kendala terutama fasilitas tidak semua anak punya fasilitas sehingga pintar-pintarnya kita saja dalam memberikan kesempatan pintar-pintarnya kita dalam memberikan materi sehingga anak tetap memperoleh haknya untuk belajar saya kira itu oke itu pak jadi tidak memberatkan dibandingkan kalau harus membeli di toko-toko atau kita membelikan pengadaan kit juga mungkin keuangan sekolah atau mungkin tidak semua anak terfasilitasi jadi bareng bekas mereka punya mereka bisa praktek sendiri-sendiri malah mereka lebih mengena Bun Dari closing statement tapi tidak ada pertanyaan buat Bun Dari sudah closing statement baru muncul pertanyaan oke silahkan Bun Dari pembelajaran pembelajaran di masa pandemi ini kita lihat dari sisi positifnya ternyata kita masih bisa memberikan keterampilan pada siswa ya seperti tadi keterampilan yang ketika tidak di masa pandemi mereka tidak pernah tidak pernah bisa gitu loh karena misalnya itu tadi uji asam basah sudah disediakan kertas lakmus di masa pandemi mereka membuat sendiri kemudian yang ujian praktek tadi juga mereka jadi memiliki keterampilan jadi pembelajaran di masa pandemi ini tetap bisa kita laksanakan dengan happy dengan memanfaatkan barang dan lingkungan di sekitar kita secara efektif baru dibilang muncul pertanyaan ya Allah oke gak apa-apa iya oke dari Buriana itu sudah closing ini agak aneh sebenarnya tapi gak apa-apa salah gitu kan kita kan melayani publik pertanyaan buat Bundari kalau misalnya TTS melalui ProProf ProProf gitu ya bisa gak ya Bu kemudian kalau pakai ProProf ini bisa dalam bentuk link kayak gitu ProProf gitu mungkin ini ada aplikasi untuk pembuatan ini ya pembuatan TTS kayak gitu ya kalau yang dipakai sama Bundari tadi bukan ProProf ya bukan jadi sebenarnya mungkin tergantung dari aplikasi yang kita gunakan apakah aplikasi itu bisa di convert dari Word atau PDF atau mungkin hanya link saja misalnya seperti yang kayak apa ya yang itu Word Wall kayak gitu kan ada teka-teki kemudian ada Miss kayak gitu yang capro-caprolin kayak gitu itu bisa dikirim dalam bentuk link kayak gitu ya jadi Buriana tergantung nanti aplikasinya yang mau dipakai apa kayak gitu ya jadi otomatis pengaplikasian kemurit juga tadi beda-beda kayak gitu oke terima kasih Pak Ayu sama Bu Daru udah hadir disini dan meskipun udah closing mohon maaf ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang memang harus dijawab semoga jalan waktu kita bisa jalan lagi di zona guru yang kesekian kayak gitu ya oke demikian Mitrawasona zona guru untuk edisi yang kelima-lima semoga aja apa yang disampaikan sama Bu Daru sama Mbak Ayu bermanfaat bagi Mitrawasona dan kita berikap amit saya Felik Pak Ayu dan Bu Daru kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 92,1 FM